Halo guys, gue Ray Hari ini sesuai judul ya, gue akan merangkum atau merecap dari TWS yang pernah gue review di channel ini Dan gue akan sharing ke kalian buat TWS mana yang terbaik menurut selera dan opini dari gue pribadi Terbaik disini pastinya bukanlah mutlak ya Karena seperti yang kalian tahu, yang gue review itu berdasarkan apa yang gue cari Jadi disini gue akan share dulu ke kalian mengenai hal apa yang pertama kali gue lihat dari sebuah TWS Yang pertama itu pastinya dari sisi price to performance Dan yang kedua dari sisi sound quality yang dihasilkan Untuk microphone quality, gue gak akan memasukkan ke dalam penilaian Jadi kalau misalkan ada TWS yang gue rekomendasikan ke kalian dan kalian penasaran dengan kualitas microphone-nya Kalian langsung cek aja mengenai review lengkapnya di video-video gue Karena yang akan gue rekomendasikan ke kalian adalah TWS yang pernah gue coba atau gue review di channel ini Jadi kalau ada TWS yang punya reputasi yang bagus di luar sana Tapi gue sendiri belum pernah mencoba secara langsung Gue gak akan bisa merekomendasikan TWS tersebut ke kalian Dan selanjutnya untuk kategorinya disini gue membagi menjadi 4 kategori dan berdasarkan harga Kategori yang pertama itu di bawah Rp300.000 Serta yang paling terakhir di budget Rp1,2 juta Jadi langsung aja yuk kita mulai Untuk kategori yang pertama yaitu Rp300.000 ke bawah Kenapa gue membudget di Rp300.000 ke bawah Karena ini adalah sweet spot ya TWS yang bisa kalian dapatkan dengan tahun quality dan price performance yang bagus Kalian tuh harus nabung paling gak sampai di atas Rp200.000 Karena untuk sebagian TWS di bawah Rp200.000 Gue rasa akan ada minus yang berasa ketika kalian spend lebih di atas Rp200.000 Jadi kalau kalian memutuskan buat membeli TWS Gue rasa kalian harus nabung dikit aja di atas Rp200.000 Supaya kalian bener-bener merasa puas dan bisa kalian pakai secara proper Jadi di kategori pertama yang di bawah Rp300.000 ini Ada 3 TWS ya yang gue masukkan ke dalam base TWS 2022 ini Yang pertama adalah Vivan T200C Jadi TWS ini adalah TWS yang aman menurut gue Karena sound quality yang dihasilkan tuh cenderung slightly ke arah V-shape Dia akan cocok buat berbagai genre lagu Ditambah suara dari Vivan ini tuh tipikal suara yang akan disenengin sama kebanyakan orang Bassnya cukup berasa dan treble-nya tuh cukup berasa Untuk hal yang ditawarkan, gue rasa gue gak ada komplain yang berarti dari Vivan T200 ini Jadi gue bisa memasukkan Vivan T200 ini ke rekomendasi TWS di bawah Rp300.000 Kemudian untuk TWS kedua yang akan gue rekomendasikan adalah Eagle Energy Buds 2 Sport Ini adalah TWS, salah satu line-up TWS terbaru dari Eagle ya di tahun 2022 ini Dan untuk sound quality-nya kebetulan gue suka dengan Eagle Energy Buds 2 Sport ini Bahkan buat selera gue pribadi, gue lebih suka sound quality di Buds 2 Sport dibandingkan kakaknya Buds Pro Kenapa gue bisa merekomendasikan TWS ini? Karena dia bisa mempunyai sound quality tuh yang balance Jadi untuk bass, mid, dan high-nya tuh gak ada sesuatu yang berlebih Dan overall gue ngerasa TWS ini tuh nyaman untuk sound quality-nya dan sangat-sangat proper untuk harga yang ditawarkan Tapi memang TWS ini tuh bukan buat semua orang ya Nah karena setau gue untuk budget di bawah Rp300.000 Biasanya tuh orang lebih suka mencari TWS yang lebih dinamik, yang lebih fun, yang buat mendengarkan lagu tuh lebih dapet feel-nya Sedangkan di Buds 2 Sport ini memang tipikal TWS yang balance aja gitu Jadi balik lagi ke masalah selera Kalau kalian nanya ke gue, Buds 2 ini adalah TWS yang paling gue suka secara sound quality di bawah Rp300.000 Kemudian yang terakhir yang akan bisa gue rekomendasikan ke kalian adalah Nakamichi TW 018ENC Ini adalah TWS yang kalau kalian mencari bass yang fun di bawah Rp300.000 Kalian bisa melirik Nakamichi ini Dan gue rasa untuk sound quality-nya overall masih proper Karena memang beberapa TWS yang gue coba ada yang bass yang lebih besar Tapi memang isinya tuh kayak bass doang gitu Tapi kalau di Nakamichi ini, gue masih bisa mendengarkan berbagai genre lagu tuh dengan oke ya Jadi memang gue pribadi bukanlah pencinta bass Tapi gue masih bisa fun mendengarkan di TW 018ENC Dan ditambah dia membawa nama besar Nakamichi Jadi bagi sebagian besar orang tuh Nakamichi adalah brand yang cukup bagus Dan mungkin orang gak akan nyangka kalau TWS ini mempunyai harga di bawah Rp300.000 Jadi itu aja ya untuk kategori pertama Sekarang kita lanjut di kategori kedua yaitu Rp300.000-Rp500.000 Di kategori ini tuh bisa gue bilang kategori yang cukup padat ya Karena ada banyak banget TWS yang bagus dan proper di luar sana Dan di kategori ini gue agak cukup kesulitan buat memilah-milah Mana yang kira-kira bisa masuk ke rekomendasi Atau bisa gue bilang paling sesuai dengan apa yang gue cari di bass TWS 2022 ini Jadi di kategori ini akhirnya gue memecah menjadi 4 TWS yang bisa gue rekomendasikan ke kalian Yang pertama pastinya ada Vilti One Light Kalau kalian suka dengan teknis, kalian suka dengan clarity Dan sedikit mengarah ke arah bright Vilti One Light ini adalah yang terbaik kalau kalian mencari TWS di budget Rp300.000-Rp500.000 Yang pertama, menurut gue Vilti One Light ini mempunyai size yang cukup compact Yang kedua, untuk sisi fittingnya kebetulan nyaman di kuping gue Tapi ada beberapa keluhan untuk orang lain tuh fittingnya nggak terlalu nyaman Jadi untuk fitting ini masalah subjektif Tapi overall Vilti One Light ini mempunyai sound quality yang pastinya sangat proper Kalau memang kalian suka dengan clarity dan detail Kalau kalian sensitif dengan treble bisa jadi ini malah menjadi kekurangan dari Vilti One Light Atau bisa gue bilang kalian mungkin nggak terlalu cocok dengan karakter yang dihasilkan dari Vilti One Light Overall, Vilti One Light adalah salah satu TWS terbaik yang bisa gue rekomendasikan di Rp300.000-Rp500.000 Kemudian, yang kedua ada Edifier TWS One Pro Jadi ini juga mirip sama seperti di Vilti One Light Yang berbeda adalah di TWS One Pro ini sedikit lebih bright dibandingkan Vilti One Light Sama-sama mempunyai clarity yang baik Dan gue rasa untuk F frekuensinya di Edifier ini agak sedikit lebih extend Dan sisi bassnya gue rasa agak sedikit lebih rapih dibandingkan Vilti One Light Kekurangan di Edifier ini adalah dia agak berasa sedikit arse ya Jadi untuk sisi treble-nya nggak masuk ke berbagai genre lagu menurut gue Jadi kalau memang lagunya pas, TWS One Pro ini akan enak Tapi kalau lagunya lagu-lagu pop Gue rasa dia akan bikin irfetik akan lebih berasa dibandingkan Vilti One Light Tapi overall tone quality-nya termasuk bagus untuk harga Rp300.000-Rp500.000 Terus gimana dengan kalian yang nggak terlalu suka bang dengan treble Gue pengennya suka dengan bass Dan pastinya di rekomendasi kali ini akan cocok buat kalian Yaitu ada Anchor P2 Mini Anchor P2 Mini ini dijual di range harga Rp450.000-an Dan ini TWS cocok banget kalau kalian sebagai pecinta bass atau bass head Yang pertama TWS ini tuh mempunyai size yang kecil Kemudian yang kedua dari sisi penggunaan Dia mempunyai performance yang bagus ya Jadi koneksinya cepat, baterainya lumayan awet Dan size-nya yang kecil tersebut Ngebuat TWS ini tuh sangat layak kalian pertimbangkan Kalau kalian punya budget di Rp300.000-Rp500.000 Meskipun dia bass head Tapi gue rasa sound quality-nya tuh masih sangat proper Jadi bukan TWS yang isinya tuh bass doang Karena untuk mid dan high-nya dia masih cukup terjaga Dan gue masih enjoy banget menikmati lagu-lagu di Anchor P2 Mini ini Jadi kalau kalian suka bass, kalian patut pertimbangkan P2 Mini ini Dan yang terakhir adalah Irfan Air Mini Kalau ngomongin karakter suara, Irfan Air Mini ini masih mirip sama Anchor P2 Mini Sama-sama mempunyai bass yang besar Sama-sama lebih mengarah ke arah yang warm Tapi gue rasa untuk overall performance Irfan Air Mini ini agak lebih all around ya Meskipun dia mempunyai boost di bass Tapi untuk sisi bass-nya tuh nggak sebesar seperti di P2 Mini Jadi kalau kalian suka dengan suara yang slightly warm Dan nyaman buat mendengarkan berbagai macam genre lagu Irfan Air Mini akan kemungkinan besar cocok buat selera kalian Jadi itu aja ya untuk rekomendasi di Rp300.000-Rp500.000 Kemudian selanjutnya untuk kategori ketiga Dari budget Rp500.000-Rp750.000 Untuk kategori ini gue rasa cukup gampang ya Buat gue merekomendasikan TWS-TWSman aja Yang bisa gue rekomendasikan ke kalian Yang pertama adalah Anchor Live Dot 3i Atau Live Note 3i Jadi kedua TWS ini sama-sama mempunyai sound quality yang proper Sama-sama mempunyai spesifikasi yang cukup baik Untuk harga yang ditawarkan dan pastinya build quality yang baik Kalau kalian penasaran apa sih perbedaan di antara kedua TWS ini Kalian langsung tonton aja reviewnya Karena di review tersebut gue udah membahas secara detail Mengenai perbedaan di antara kedua TWS tersebut Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan selera atau apa yang kalian cari Basicnya sih untuk Anchor ini lebih mengarah ke arah V-Chip Dia juga masih bisa gue bilang cocok buat selera bagian besar orang Karena di TWS ini tuh bassnya berasa besar Serta untuk high frequency-nya treble-nya juga berasa cukup open Dan clarity-nya pun cukup baik Jadi gue rasa kalian tuh bisa suka ya dengan TWS-TWS yang punya sound quality yang seperti ini Overall sound quality-nya sangat-sangat proper Dan kalian juga bisa meng-custom equalizer di aplikasi soundcore Sesuai dengan selera kalian Kemudian yang kedua ada Jabra Elite 2 di range harga Rp 680 ribuan Memang TWS ini tuh cukup menjadi TWS yang bisa dibilang gue cukup suka dengan sound quality yang dihasilkan Tapi di tahun 2022 ini sebenernya dia agak sedikit struggling dibandingkan para kompetitornya Karena yang pertama dari sisi fiturnya dia paling minim ya Dia belum bisa kalian custom secara equalizer Kemudian dia belum ada teknologi-teknologi lain yang dimiliki para pesaingnya di range harga yang sama Jadi memang dari sisi sound quality-nya gue suka ya Dia memang slightly ke arah warm Nyaman buat berbagai macam genre lagu Bisa gue bilang ini TWS yang all around Jadi ketika kalian pake TWS ini tuh kalian gak perlu repot buat mentingin sound quality yang bagus dan lain sebagainya Yang penting TWS ini tuh bisa membuat kalian nyaman dan enak mendengarkan berbagai macam playlist kalian Dan yang ketiga adalah Irfan Air S di harga Rp 739 ribu Kalau kalian nanya bang diantara semua TWS tersebut mana yang akan gue rekomendasikan yang paling utama Gue akan dengan gampang buat menjawab Irfan Air S adalah rekomendasi terbaik untuk harga Rp 750 ribu ke bawah Kenapa? Karena kalau kalian ngomong dari sisi price to performance Irfan Air S ini bisa gue bilang bagus banget untuk harga yang ditawarkan Ketika gue mereview Irfan Air S itu dia mempunyai harga di sekitar Rp 600 ribuan Dan gue ngerasa ini tuh harga yang terlalu apa ya bisa gue bilang terlalu murah untuk di saat review itu dibikin Karena untuk fiturnya dia bisa dibilang lengkap banget mulai dari ANC, Ambient Mode, Wireless Charging Kemudian adanya dukungan apps dari Irfan Jadi kalian bisa meng-custom equalizer sesuai dengan selera kalian dengan harga di bawah Rp 750 ribu Jadi kalau ngomongin fitur Irfan Air S itu bisa gue bilang 90% fitur-fitur TWS flagship tuh ada di Irfan Air S Kemudian untuk sound quality-nya pun gue rasa cukup bagus ya Jadi untuk karakternya sendiri, basicnya dia agak slightly ke arah warm dengan bass yang cukup besar Cocok banget buat kalian para bass head Tapi kalau memang kalian nggak terlalu cocok dengan signature-nya, kalian tetap bisa meng-custom equalizer yang ada di aplikasi Irfan Overall, Irfan Air S adalah TWS yang bagus yang akan bisa gue rekomendasikan ke kalian untuk budget di bawah Rp 750 ribu Jadi kita lanjut ke kategori terakhir, yaitu di Rp 750 ribu sampai Rp 1,2 juta Di sini hanya ada 2 TWS yang bisa gue rekomendasikan ke kalian Yang pertama adalah Edifier W240 TN di harga Rp 900 ribuan TWS ini sebenarnya dari sisi fitur, dari sisi build quality, gue cukup suka ya Karena untuk harga Rp 900 ribu, sebenarnya ketika gue compare dengan kakaknya Neobut S yang punya harga Rp 2 jutaan Selisih gap sound quality-nya tuh nggak jauh-jauh banget menurut gue Memang Neobut S tetap mempunyai sound quality yang lebih baik Tapi untuk harga yang ditawarkan, gue ngerasa W240 TN ini mempunyai price performance yang lebih baik dibandingkan Neobut S Untuk fitur-fitur utama seperti ANC dan Ambient Mode itu kualitasnya hampir mirip ya Yang dimana kalau kalian ngomongin, bang fitur ANC yang terbaik untuk di bawah 1 juta Mungkin bisa gue rekomendasikan W240 TN ini karena kualitas ANC-nya itu bagus Jadi dia bener-bener bisa ngeredus suara lebih baik dibandingkan let's say Irfan RS dan beberapa TWS ANC di bawah 1 juta yang pernah gue coba Untuk sound quality-nya menurut gue disini juga termasuk proper ya Nah dia memang secara default agak sedikit ngebus di sisi treble Jadi buat selera gue agak sedikit tajam sisi treble-nya Tapi disini tetap bisa kalian custom Jadi suaranya tuh bisa lebih kalian sesuaikan dengan selera kalian Jadi untuk overall sih gue ngerasa disini tuh mirip sama seperti Neobut S Tapi dia mempunyai harga yang jauh lebih murah Oke dan sekarang adalah TWS terakhir yang bisa gue rekomendasikan ke kalian Dan untuk budget 1,2 juta adalah Tin Buds 3 TWS ini tuh salah satu TWS favorit buat gue pribadi Memang TWS ini bukan buat semua orang Terutama kalau kalian mengincar dari sisi fitur Untuk Tin Buds 3 ini nggak ada fitur apapun Apalagi dengan harga yang dibanderol seharga 1 jutaan di Indonesia ini Tapi kalau kalian pilih ngomongin dari sisi sound quality-nya Gue rasa kalau ngomongin teknikalitas Tin Buds 3 ini adalah TWS terbaik Yang pernah gue coba dari sisi teknikalitas ya Mulai dari sound stage-nya yang luas Detailing dan separasinya tuh berasa bagus ya Jadi kalau gue mendengarkan Tin Buds 3 ini Gue kayak nggak mendengarkan sebuah TWS Tapi feel-nya tuh lebih kayak mendengarkan lagu melalui IM Jadi kalau memang kalian musik-oriented Tin Buds 3 ini layak banget kalian pertimbangkan Kalau kalian punya budget hingga 1,2 juta rupiah Oke paling itu aja ya Mengenai rekomendasi TWS di tahun 2022 ini Mudah-mudahan video ini bisa membantu menentukan TWS mana yang akan kalian pilih Dan kalau kalian punya pendapat yang lain Atau misalkan suggestion yang bagus juga Kalian boleh banget tulis di kolom komen Karena barangkali ada orang lain yang merasa terbantu juga Dengan suggestion atau TWS-TWS yang kalian rekomendasikan Di kolom komentar di bawah Thank you baiklah kalian yang nonton Dan sampai ketemu di review gue selanjutnya Dan sampai ketemu di review gue selanjutnya